Intro Halo semuanya kita jumpa kembali di channel Sendobodompat dan kali ini aku mau pamer hasil prakarya aku teman-teman di game Conan Exile jadi mungkin di antara kalian banyak yang belum tau game ini ya, ini game PC game dimana ini survival kemudian PPP juga ya, ngelawan pemain lain tetapi disini kita bisa membangun-bangun sama bisa membuat pasukan teman-teman, nah kemarin itu ya, benteng aku sudah dihancurkan sama lawan, bahkan disini aku sudah tidak memiliki apa-apa tetapi, bahan-bahan bisa bangunan yang aku miliki, aku bangun bangunan teman-teman, jadi yang pertama yang aku mau kasih lihat ke kalian itu adalah tower, mumpung ini agak malam hari jadi lampu-lampunya kelihatan teman-teman ini dia tower pertama aku yang aku bangun di atas pohon jadi seharusnya lumayan aman untuk naik ke atasnya pakai lift teman-teman dan begitu kita sampai atas kita harus copot liftnya supaya tidak digunakan sama orang lain yang kedua ada kastil kastil ini memang lebih enak dilihatnya dari atas teman-teman ini kastil yang aku bangun awalnya ini digunakan untuk misalnya melawan kayak gempuran-gempuran apa namanya manusia-manusia NPC teman-teman jadi kita juga bisa diserang ya sama NPC nah ini dia ya bentengnya di dalam ya tidak terlalu gimana-gimana sih ya ini aku tidak terlalu meneruskan pembangunannya cuma memang ini sudah diperbaiki dari sebelumnya teman-teman jadi tampilannya lebih menarik sekarang ini dia ya bentengnya ini sudah beneran benteng mungkin diantara kalian yang bermain Conan Exile bingung dengan patternnya ataupun dengan blueprintnya jadi ini awalnya kotak tapi pas disampai disinya ini bisa melingkar nah ini sebenarnya agak-agak sulit teman-teman coba deh kalian yang main kemudian bikin tower seperti ini apakah bisa dengan mudah kalau misalnya nggak tahu trik-triknya teman-teman gimana patternnya gimana blueprintnya kemudian disini aku juga punya kastil teman-teman jadi jangan salah nih ya ini kastil aku yang aku bangun setelah menghancurkan benteng aku sebelumnya yang kena hancur sama orang lain jadi aku sudah kehilangan semua harta bendanya ya kecuali bangunan-bangunannya ini towernya juga masih kelihatan gagah teman-teman disini masih kelihatan tinggi ya besar lagi nih jadi dari jauh juga sudah kelihatan teman-teman bangunan disana juga bangunan yang aku buat itu tempat portal ataupun tempat pindah nanti kita akan pakai dan kita akan masuk benteng pertama eh benteng kedua yang aku buat eh benteng ketiga deh ini yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga ada empat teman-teman kita masuk yang kesini nih nah ini dia keren banget menurut aku sih keren ini ya ini aku pakai yang tampilan besi-besi hitam itu teman-teman ini sih DLC jadi kalian perlu beli dulu DLCnya baru bisa pakai ini dia kastilnya teman-teman jadi pas masuk itu nggak cuma langsung pasir nggak ya ini tembok juga punya lantai foundation dia dan foundationnya bisa kalian lihat patternnya ini nggak cuma kotak jadi ada yang segitiga campur kotak ini yang sulit untuk mengatur patternnya teman-teman supaya bisa terbentuk seperti ini buat kalian yang mau tanya-tanya misalnya main konak exile ataupun dibantu bikin base aku bermain di 1.965 server 1.965 ini dua pasukan aku yang tersisa dari sekian banyak pasukan yang kalah di medan perang teman-teman mereka berdua ini masih setia menjaga benteng aku yang satu ini ini untuk dekorasinya belum aku isi ya karena memang belum membangun teman-teman aku udah nggak punya apa-apa disini nah ini dia kursinya bisa kalian dudukin sebenarnya ini bisa terperson ya cuma aku nggak punya baju malu jadinya kita bisa duduk disini teman-teman aduh nggak pake baju dia kemudian ini di lantai atasnya juga sudah aku bangun ini ada tangganya ke atas masih kosongan ini ya belum ada interiornya di dalam kita masuk ke dalam ini ada bagian kasur dimana kita bisa melihat sekeliling teman-teman seperti itu kemudian juga kita bisa naik lagi ke lantai yang paling atas ini pemandangannya menarik juga teman-teman kita naik lagi ke atas untuk yang ke atas ini memang kos pintu supaya kalau misalnya ada orang loncat dari atas pakai lelawa terbang teman-teman dia nggak langsung bisa masuk ke bawah dan ini tampilan dari atas keren kan ya apalagi kalau misalnya kalian tambahin ornamen-ornamen interior misalnya patung dan segala macem ini bakalan lebih ramai dan juga bakalan lebih keren lagi itu towernya ada di sebelah sana kemudian ini juga ada bangunan aku di sebelah sana awalnya itu map room ya map room sama tempat teleport yang sisa-sisa bangunan kemarin teman-teman jadi ini dia towernya kemudian itu bentengnya jadi kita bisa melihat dari kejauhan hasil-hasil yang aku buat teman-teman 1 2 3 sama itu 4 5 sama nanti di tempat yang lainnya ini sisa-sisa bahan yang kemarin jadi pada diambil orang jadi lebih baik aku bangun saja oke aku loncet ke bawah sekarang karena aku mau pindah ke tempat yang lainnya pakai tangga sih bisa ya cuma lama dan disini ada ontar kalau misalnya mau cepat kita neot aja kali ya biar cepat nah disini aku bawa pasukan aja deh teman-teman agak gariskan juga nih kita bawa pasukan aku mau kasih unjuk berikutnya aku masih punya satu kastil teman-teman oh ya ke atas sana belum ya ke atas ke atas dulu deh kita ke atas dulu lihat kastil tower kita ini ini sih kalau di rate orang ya lumayan juga ya karena disini aku bikin tempat craftingnya teman-teman jadi kalau misalnya aku mau bikin armor mau bikin apa ini harus lewat sini jadi aku berharap bangunan yang ini bisa bertahan lama ya ataupun tidak terhancurkan sama lawan kalau dihancurkan sih sebenarnya bisa aja ya pakai katapul tapi harapannya bisa bertahan lama teman-teman oke aku akan ke atas dulu disini cukup lama naiknya kelihatan lagi gak pakai baju karena memang lantainya tinggi tetapi dari naiknya lift ini kita bisa melihat ke kiri dan ke kanan ya pemandangan yang ada di dalam Conan Exile ini mapnya nah buat kalian yang mau tahu cara gimana mainnya kalian tinggal download aja steam kemudian kalian buka kalian cari namanya game Conan Exile memang bayar teman-teman belinya ya kalau misalnya gak diskon itu harganya masih di kisaran 250 ribuan kalau gak salah tapi kalau misalnya diskon itu bisa turun sampai 100 ribu oke ini kastilnya lumayan tinggi dan di atas itu aku bikin juga map room ya tempat teleport kemudian per lantainya juga ada bangunan craftingnya ini sebenarnya belum jadi interiornya teman-teman tetapi ya daripada nanti keburu dihancurin lawan kita apa namanya base touring ya bukan home touring base touring dulu nih keliling melihat base aku teman-teman ini dia pintunya masuknya ini liftnya bisa dicopot ya oke kita sudah masuk ke dalam ini dia bangunannya memang sempit cuma ini ada 14 lantai teman-teman lantai paling atas itu adalah kasur aku tempat tidurnya ini masih kosong buat cadangan di atas ini ada map roomnya tapi untuk ke map room ini nanti aja lah kita lihat ya map room pokoknya di atas teman-teman jadi di bawah sini ini memang agak pusing tetapi di sini terdiri dari beberapa lantai yang kalau ke bawah terus teman-teman ini isinya ya tempat-tempat crafting ada dapur ya kemudian ada tempat untuk apa ini ya general-general gitu lah pokoknya ini ada tempat pembakaran besi-besi di bawah juga sama di bawah ini tempat kain ya kemudian di bawah ini tempat alkemis dan seterusnya ada 14 lah pokoknya sampai bawah itu bisa pegel jadi sekarang kita lihat ke tempat yang lainnya teman-teman ini kita akan pakai map room yang ada di sini untuk pindah ke tempat berikutnya tetapi sebelum kita pindah kita cabut liftnya dulu takutnya ya nanti ada orang yang mau ngeret teman-teman jadi aku ambil aku simpen dulu di dalam lemari di dalam kotak nah sekarang aku mau pindah ke tempat yang lainnya dulu nih di sini aku perlu palu ya karena palunya ini hancur tadi bukan hancur sih aku AFK tadinya ya tadinya sempat punya banju AFK ya hilang jadinya gara-gara gak liat tau-tau kalah sendiri teman-teman ini aku perlu kayu apakah ada kayu di sini tersisa waduh gak ada kayu lagi ya di sini gak ada kayu teman-teman eh gak apa-apa lah gak apa-apa dulu bentengnya bolong nanti aja aku perbaikinya kita langsung aja pindah ke atas nanti aja aku perbaiki teman-teman aku bolongin aja jadi di sini aku punya tempat persemunyian nah ini sebenarnya lantai ke atas teman-teman ini dia ini buat memanggil badan kita kalau misalnya kalah ya jadi bisa dipanggil tetapi bahannya belum lengkap sekarang kita pindah ke kastil kita teman-teman tetapi sebelum ke kastil aku kasih lihat beberapa tempat teleport yang lumayan bagus menurut aku di sini kalau gak salah ya yang di sini ini tempat teleport di tempat es jadi ini untuk bercepat kita keliling dunia di sini teman-teman oke ini dia yang es cuma ya bahayanya ini kita bisa kedinginan karena gak pake baju ya dan aku menyiapkan api unggun di sini buat yang pengunjung datang ke sini supaya bisa berhangat nah ini dia api unggunnya jadi gak kedinginan teman-teman ke bawah juga ada tangga yang bisa memudahkan orang dari bawah ke atas jadi membantu orang tersebut berjalan ada beberapa tempat teleport yang hancur juga ya jadi ini aku kasih liat yang masih utuh teman-teman yang kedua ini udah setengah hancur padahal awalnya bagus tetapi dibom sama orang ini dia ada di sini ini dia bentukannya teman-teman sama tempat untuk pindah-pindah teleport tetapi udah dibom sama orang jadi sebagian tempatnya sudah hilang teman-teman padahal awalnya ini bagus ya aku bikin ya kemudian teleportnya masih tersisa lagi itu yang di tempat mana ya tempat tapi udah hilang yang di tempat ini nih masih ada piramida teman-teman ini sih gak terlalu bagus ya kita kasih liat dulu yang ini yang di sini nih yang dekat dengan base aku tadi jadi dia tuh temanya kayak piringan tapi terbang gitu ya itu ada tempat lift untuk ke monster yang di bawah cukup lucu juga ada monster naga di bawah kemudian ini tempat map roomnya ini 3 lapis pintu untuk pengamanan ini juga udah sempat di jebol sama orang cuma aku perbaiki aja lagi dan ini map room yang ada di sini ini bangunan-bangunan yang tersisa teman-teman di antara bangunan-bangunan aku yang sudah dihancurkan sekarang kita akan ke kastil kita lagi satu karena belum kasih liat ke kalian ini kastil lagi satu itu lewat map room warna biru ini sebenarnya dulunya ada map room aku tetapi udah hilang juga teman-teman udah hancur nah untuk kesana kita perlu jalan kaki ne onta lah ya biar cepat ne onta ne onta ini agak susah nih karena map room aku yang awalnya akses buat jalan biar gampang udah hilang onta sini onta aku perlu ne onta biar cepat nah kita ne onta dulu nih ya untuk melihat satu kastil lagi teman-teman sebenarnya aku punya kuda tapi kudanya aku gak taruh di sini kudanya aku taruh di tempat gunung berapi ya tapi karena aku gak punya armor jadi agak-agak males kesana teman-teman disana juga bangunannya gak bagus cuma kotak-kotak jadi aku gak perlu kasih liat ini disana nah kita berjalan ke kastil aku yang warna putih nih kali ini warnanya aku bikin warna putih disini nih sebenarnya benua bukan benua ya apa namanya sungai sungai tempat-tempat pemain-pemain baru dateng jadi aku sengaja bikin disini untuk menarik pemain-pemain baru yang dateng ke server ini ya bermain disini loh ada orang berenang pemain lain kah ini oh iya ini ada pemain lain yang tidur di tengah laut eh di tengah sungai teman-teman jadi dia malah berenang di tengah sungai nah ini kita kasih liat dulu nih kasih laku lumayan jauh juga jalannya nih kita jalan dulu kesana teman-teman padahal di video-video aku sebelumnya ya itu pake armor keren tapi aku kemarin tuh gak sempet kayak touring gitu kasih liat gak sempet teman-teman jadi agak-agak menyesal juga kemarin gak sempet untuk bikin videonya ya padahal kemarin tuh lengkap banget pasukan banyak teman-teman sekarang pasukan aku udah tinggal sedikit dari berapa pasukan ya dari bisa 110 cuma 36 pasukan tersisa teman-teman oh iya kita liat pasukan kita baku antam nih ada orang yang mau nyerang aku nih orang desa serang dia pasukan pemana dia nih ya hmm tus ah kena panah dia udah kalah ini dia pasukan aku teman-teman oke jalan lagi kita nah ini dia kastil kebanggaan untuk para newbie yang baru datang karena ini kastilnya terbuka untuk semuanya jadi newbie yang baru datang kesini bisa mempergunakan kastil ini untuk crafting teman-teman kita bisa liat kesini ada buaya kalahkan dia pasukan eh pasukan aku masih jauh lagi di belakang malah ngestuck di belakang dia ayo sini cepat nah ini dia kastilnya karena aku gak punya senjata jadi aku udah tau ya makanya aku bawa pasukan takutnya diserang sama buaya dari samping bisa kalian liat aduh kecebur air ini ada patung kesatria juga aku taruh di atas teman-teman yang mungkin belum totalitas ya ngasih ornamennya tapi seperti inilah tampilan disini nah ini ada map roomnya juga nantinya ini buat kasih ke orang-orang pemain-pemain baru teman-teman yang baru datang aku kasih item aduh serang ngomong kan aku kasih item nanti kesini teman-teman yang baru-baru main ya ada buaya tuh kalahkan loh kita liat nih bahwa kuantam pasukan dengan buaya hmm gak bisa dia mendekati teman-teman di panah duluan pasukan tunggu sini disini ada tempat ada tempat crafting gratisan jadi buat kalian pemain baru tinggal dateng kesini ini ada kalau di map itu di F4 ya F4 antara F4 dengan F3 ini ada tempat crafting ada tempat buat ngelatih budak ih ada monster kecil ikutan disini ini ada tempat crafting lagi buat bikin armor kemudian ini tempat pembakaran lengkap ya teman-teman ada tempat alkemis kemudian di sebelah kiri ini ada tempat hmm sama lah ya ini kayu ini di lantai satu dulu teman-teman di lantai satunya kalau kita buka ini kayak singgah sananya ya gak tau nantinya buat apa ini masih gak ada ornamen aku juga belum bikin tavern disini ya ataupun apa namanya tempat petualang mampir gitu nanti ada NPC nya yang bisa singgah ini langkah 2 nya masih lumayan kosong nanti 2 nah ini dia tampilan dari atas teman-teman untuk kastil aku jadi kalian bisa menjelajahi ini ada dapur juga dari mana-mana juga bisa dipergunakan ya jadi gak cuma hiasan tetapi kalian bisa keliling dan masuk ke dalam bangunannya teman-teman nah ini dia itu dia tempat kamar aku nantinya ya kamar rajanya ada disini teman-teman di atas sini nih nah kita bisa memandang alam dari atas kastil ya kan ini dia bisa santai-santai teman-teman melihat sekeliling kemudian ini di bangunan atasnya masih kosong memang teman-teman aku belum bisa bikin interiornya ban-ban juga masih habis disini kita bisa memantau seluruh isi dari kastil kita hei rakyat rakyat tuh jadi kalau misalnya kalian punya rakyat ya ataupun punya NPC kita bisa mantau dari atas teman-teman rakyat-rakyat kita kemudian kalau kita kesini juga ada ya bisa lihat ke kiri sama disini juga bisa lihat ke kanan tapi ada pon disini teman-teman dan ponnya bisa kalian panjat nah kalau di bawah sebenarnya masih ada lagi nih di bawah kalau kita buka ini ada beranda buat melihat bagian belakang dan ada bendera dari klan aku teman-teman klan barbar namanya nih membernya udah pada pensi isinya ya itu dia dari semua kastil aku teman-teman dan ini salah satu kastil kebanggaan ya karena menurut aku tampilannya sekeren sih teman-teman ini dia tampilan disininya nah sampai kita lihat lagi ke bawahnya oke ini dia tampilan bawahnya jadi begitu masuk ya kan kita disuguhkan dengan tampilan nah seperti ini apalagi kalau malam hari teman-teman bisa lebih keren lagi untuk patternnya ataupun blueprintnya bisa kalian lihat nih ya susah sih kalau misalnya mau ngajarin lewat video kecuali aku bikin editannya tetapi ya bisa kalian lihat sendiri disini ini semua lantai nya nempel tidak ada yang terpisah teman-teman ih ada bekas buaya oke sekian dulu lah video dari aku ya tentang bagaimana hasil-hasil project yang aku buat ya tentang kastil-kastil yang ada di game Conan Exile sebelum nantinya bisa aja nanti dibom-bom orang teman-teman dan hancur lagi jadi jadi mendingan aku bikin dulu kontennya disini tentang kastil aku ini teman-teman sebelum misalnya dihancurkan sama pemain lain nah gimana tanggapan kalian nih tentang kastil-kastil aku apakah bagus menurut kalian silahkan kalian berkomentar di kolom komentar video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati